Selamat malam. Jadi hari ini saya terangkan mengenai tugas hubungan dengan ujian akhir semester untuk mata kuliah analisis laporan keuangan atau analisis informasi keuangan. Saya sharing kemarin soalnya. Oke, dalam soalnya itu saya meminta Anda sekalian itu mengerjakan sesuai dengan perusahaan yang kemarin sudah dibagi untuk melakukan analisis tentang kondisi keuangannya, kemudian berdasarkan informasi itu melakukan valuasi. Valuasi ada yang tiga macam, valuasi dengan asumsi tidak ada pertumbuhan, no growth, kemudian dengan perakhiran pertumbuhan yang paling sederhana adalah memakai angka tahun terakhir, kemudian analisis berdasarkan perakiraan ada secara lebih spesifik kita membuat perakiraan atau forecast-nya itu. Terutama berdasarkan berapa penjualan yang akan bertumbuh tiap tahun, kemudian berapa profit margin, kemudian berapa aset and offer. Ini yang kira-kira cukup sederhana yang bisa Anda kerjakan adalah penjualan saja yang meningkat tiap tahun, sedangkan profit margin dan aset and offer itu bisa ditetapkan angkanya sama. Kemudian Anda membandingkan hasil valuasi Anda tersebut dengan harga saham yang dipunyai perusahaan sekarang berapa. Berdasarkan hal itu dan perbandingan tersebut, kita bisa menilai apakah secara fundamental perusahaan ini under value atau over value dibandingkan dengan nilai fundamentalnya. Jadi itu maksudnya adalah paling tidak Anda harus menguasai basic tentang cara menghitung driver dari suatu valuasi, yaitu kita ingat kemarin drivernya adalah profitnya itu sendiri dan juga grout-nya. Karena grout-nya kita asumsikan ada berbagai macam, berarti driver pertama grout, kemudian profitnya adalah dilihat dari residual operating income. Jadi di dalam tugas ini, dari perusahaan yang sudah Anda punya itu, itu direformulasi. Tahap pertama, direformulasi karena laporan keuangan itu bentuknya tidak bisa langsung dianalisis, harus disusun dulu. Direformulasi menjadi paling tidak dalam dua bentuk, yaitu net operating asset dan net financial asset atau obligation. Kemarin ada saya sharing itu, ada kita bahas juga mengenai bagaimana mereformulasi. Ini ini, reformulasi laporan posisi keuangan, raja. Jadi dalam langkah kita menghitung net operating asset, kita harus menghitung berapa operating asset-nya dan berapa operating liabilities. Itu dinetkan, di offset. Nanti akan ketemu net operating asset. Sedangkan net operating financing obligation atau net financial asset itu obligation, kewajiban yang di sebelah kredit, dikurangi financial asset yang di sebelah kanan. Financial asset macam-macam di sana, ada investasi dan sebagainya. Kita netkan, jadi dapat NFO atau NFA tergantung dari angkanya positif atau negatif. Angka kedua ini, kalau ditambahkan, NFO akan ditambahkan dengan common stakeholder equity, akan dapat angka yang sama dengan NOA, karena harus balance antara keduanya. Dan disusun seperti ini, langkah pertama disusun seperti ini, sehingga kita bisa mudah nanti lebih lanjut menganalisisnya. Sebaiknya menggunakan worksheet baru saja, setback baru saja. Kemarin saya bagi spreadsheet yang besar itu, mungkin agak bingung ya. Disusun saja yang diulang, tapi itu bisa digunakan sebagai dasar. Ini bisa dibuat saja worksheet baru, Anda harus buat yang baru. Yang mencantumkan rumpusnya ini, kalau mengambil dari contoh saya ini bisa saja yang saya bagikan tadi. Ini bisa digunakan sebagai dasar. Cuma harus diingat, saya meminta untuk mengerjakannya selama lima tahun. Lima tahun terakhir sampai tahun terakhir yang tersedia. Ini saya contohkan cuma dua tahun. Ini contoh saja, jadi Anda harus jangan hanya mengerjakan dua tahun, tapi lima tahun. Gunanya apa? Lima tahun untuk mengetahui pola. Pola yang selama ini terjadi seperti apa. Kalau betul itu tidak bisa digunakan untuk ke depan, tapi kita mengetahui paling tidak polanya seperti apa. Pola pattern dari masing-masing driver di perusahaan ini. Jadi pertama harus dihitung dulu net operating asset-nya. Kemudian common equity, common scoder equity-nya, CSE-nya itu juga bisa diambil dari sana. Kemudian core operating income, itu kita ambil saja core operating income yang di atas. Laba rugi tahun berjalan, kita tidak memasukkan yang comprehensive income. Kemudian ini required return of operation, ini 8%. Kalau di soal kita 10% ya, jangan digunakan 8% nanti ya. 10% karena soalnya menggunakan 10%. Kemudian number of share outstanding itu berapa jumlah saham. Harus dilihat di perusahaan itu ada berapa jumlah saham, lihat saja di racanya berapa jumlah saham yang beredar di situ. Itu disesuaikan. Ini angka dasar untuk kita lebih lanjut menganalisis di bagian selanjutnya. Ini yang harus dipunyai, paling tidak untuk lima tahun belakangan ini. Jadi mudah kita analisis dengan data itu. Tapi untuk melakukan valuasi, kita angka dasarnya adalah valuasi di angka terakhir yang tersedia. Dalam kasus ini tahun 2022. Kita punya data tahun 2022, berarti kita melakukan valuasi di akhir tahun 2022, ke depannya seperti apa. Di saat, angkaplah sekarang Januari 2023, kita punya data 2022 misalnya ya. Berarti di tahap sekarang untuk melihat forecast ke depan seperti apa. Nah untuk itu, supaya tahu drivernya seperti apa, Anda harus menghitung paling tidak residual operating income-nya, RAOI-nya berapa, kemudian return on net operating asset-nya berapa, kemudian growth atas NOA sendiri berapa. Nah itu dari polanya tiap tahun. Ini saya contohkan di tahun terakhir, rumusnya ada ya. Residual operating income itu adalah residual setelah kita mengurangkan operating income dengan required operator-nya. Jadi 1,560 ini kan berasal dari operating income, core operating income dikurangi persentase dari NOA dikalikan required return-nya untuk operation 8% dikalikan dengan NOA-nya. 16, 2, 9, 7. NOA tahun sebelumnya ya. Karena dianggap angka awal tahun. Dapat angkanya berapa, itu berarti kalau angkanya positif berarti residual operating income-nya bagus, positif. Itu residual operating income ini buat 5 tahun. Kemudian kita hitung juga return on NOA. RNOA itu adalah berapa persentase operating income dibagi net operating asset. Ini 1,560 di akhir tahun dibagi dengan angka awal tahunnya. Kenapa kita menggunakan angka awal tahun? Karena itu adalah angka pembagi di awal operasinya. Ibaratnya modal kerja awalnya adalah di awal tahun. Sepanjang tahun kita sudah menghasilkan laba berapa, itu dibagikan dengan awal tahun. Seperti dengan net operating asset-nya seperti itu. Didapatkan 12,69%. 12,69% itu adalah RNOA-nya. Berapa return atas NOA. Nah, NOA ini tiap tahun akan bertumbuh. Kita lihat NOA untuk tahun terakhir. Untuk tahun terakhir, kita bandingkan tahun terakhir dengan tahun sebelumnya, ada bertumbuh 4,47%. 4,47%. Pertumbuhan. Ini angka dasar yang bisa kita gunakan untuk prediksi forecast ke depan. Angka dasar di tahun terakhir. Anda terserah bisa menggunakan angka tahun 2021 atau 2022 dengan angka terakhir di bulan September, tapi di annualized, di setahunkan bisa terserah. Bisa pakai angka 2021, nggak apa-apa kalau tugas Anda. Kalau nggak ada tersedia, angka terakhirnya. Nah, kemudian sesuai dengan permintaan di tugas, setelah Anda menyajikan data awal tadi, kemudian Anda diminta melakukan valuasi dengan asumsi forecast tertentu. Asumsi forecast tertentu. Pertama, valuasi dengan asumsi tidak ada pertumbuhan. Jadi, tahun 2022 yang ini, 2022 ini, anggaplah tidak bertumbuh lagi. Sama terus tiap tahun sebesar ini. Berarti kalau kita punya residual operating income sebesar 5,76 ini, 5,76 ini tiap tahun akan kita peroleh sampai waktu tidak terbatas. Ini asumsinya paling sederhana. Berapa nilainya? Berapa nilainya? Kita masukkan rumusnya. Berarti berapa nilai ekuitas sekarang ditambah dengan pertambahan tiap tahun kalau ini terus-menerus bertambah. 5,76 terjadi tiap tahun dibagi 8%. Ini sebenarnya 8% dikurang 0. Tidak ada pertumbuhan berarti asumsinya 0. Jadi 0,08 akan dapat segitu. Akan dapat 13.400 sekian. Ini angka keseluruhan. Angka ekuitas keseluruhan. Kita harus, kalau mengetahui angka per saham, kita bagi dengan jumlah saham yang beredar. 13.49 dikari 37,5 juta. Ini kebetulan pakai jutaan semua. Dapatlah 39,76. Ini value per saham kalau pertumbuhannya tidak ada. Sama terus tiap tahun. Ini berarti angka basic dasar. Paling tidak dengan asumsi paling konservatif seperti ini, harusnya nilai saham perusahaan itu adalah 39. Terus artitif kedua, kita bisa membuat tidak mungkin dong tidak berada bertumbuh. Anggaplah bertumbuhannya itu sama dengan tahun terakhir. Tahun terakhir kita sudah hitung 4,47. Anggaplah dia bertumbuh 4,47 tiap tahun sampai waktu tidak terbatas. Berapa nilainya? Kalau begini berarti, kita harus hitung, terlebih dahulu, residual operating income-nya ini, masukin ke rumus, itu sudah ada pertumbuhan kemudian. Berarti 0,08 persen dikurangi 4,47 persen. G-nya berarti G-nya 4,47. 4,47. Kalau kita masukin ke rumus, dapatlah nilai common equity-nya 23 ribu sekian ini. Kalau kita bagi dengan jumlah saham berada 68,99. Berarti range-nya antara 39 sampai 68. 68 berarti kalau itu kita asumsikan bertumbuh terus setiap tahun. Tidak berbeda. Angkanya sama 4,47 persen. Angkanya dari segi. Tentu saja asumsi yang sangat sederhana. Simple valuation. Simple forecasting. Tapi tentu saja forecast itu kan harus menyesuaikan. Ada aspek tertentu yang tidak bisa disamaratakan. Nah ini, yang nomor tiga, Anda diminta melakukan valuasi dengan membuat forecast tertentu yang lebih spesifik. Ini saya contohkan. Ini hanya contoh. Ini hanya contoh. Sekaligian hanya contoh. Anda jangan gunakan ini kalau ini tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang Anda analisis. Ini misalnya kita bikin asumsi saja. Pertumbuhan penjualan naik tiap tahun sekitar 9 persen dua tahun pertama. 2023-2024 naik 9 persen. Kemudian 2025-2026 naik 6 persen. Kemudian 2027 dan seterusnya 5 persen. Apa dasarnya? Ini contoh saja. Kalau Anda membuat asumsi, harus ada dasarnya nanti. Saya akan menilai lebih kalau Anda punya dasar tertentu untuk mengajukan forecast-nya sebesar berapa. Kita anggap profit margin-nya itu sama tiap tahun. Dengan tahun terakhir itu 11,43. Anggaplah ini tidak akan berubah sampai tahun ke depan. Demikian juga dengan aset on offer. perputaran asetnya sama tiap tahun. Satu kemas satu-satu. Kedepan sama tiap tahun. Asumsi sederhana, tapi ada perbedaannya adalah di pertumbuhan penjualannya. Sedangkan REOI itu tiap tahun akan berubah angkanya, tapi diasumsikan di tahun setelah framing lima tahun terpah, itu akan 5 persen terus sama dengan angka pertumbuhan penjualan. Dengan dasar ini kita membuat laporan keuangan proforma. Proforma itu dugaan. Dugaan. Kira-kira. Untuk lima tahun ke depan seperti apa. Laba ruginya. Pertama, ses misalnya kita hitung. Ini angka awal. 13 ini. Ditambah 9 persen. Ini ada rumusnya. Ditambah 9 persen. Kemudian tahun berikutnya tambah 9 persen lagi. Tahun berikutnya tambah 6 persen. Tahun berikutnya tambah 6 persen. Tahun kelima tidak masuk framing, hanya 4 tahun ke depan saja. Untuk operating income-nya, itu kita bisa menghitung angkanya dari rasio profit margin. Profit margin-nya kan 14,43 sama tiap tahun, kita asumsikan sama. 14,43 persen dikalikan saja dengan penjualan atau sales-nya. Ini sales-nya dikalikan dengan 11,43. Tiap tahun dapat ketemu segitu. Income-nya bisa ketemu tiap tahun. Tapi kita tidak lengkap menghitungannya tanpa mengetahui berapa net operating asset kita. Kedepan. Net operating asset itu menghitungnya dengan memakai memakai hitungan berdasarkan perputaran. Ingat perputaran itu adalah berapa banyak penjualan dibagi dengan aset. Jadi, 1,11 ini adalah berapa banyak aset perputar seiring dengan berapa penjualan. Berarti, dengan penjualan sudah kita ketahui, Bapak kita ketahui, NOA-nya berapa? Nah, ini ibarat ini bisa kita kalikan. Tapi maju ke depan. Jadi, penjualan tahun depan dianggap sebagai hasil dari perputaran aset sekarang. Jadi, tahun depan sales-nya berapa dibagi dengan perputarannya, ETO-nya atau 1,11 dapat 14 segini untuk NOA tahun sebelumnya. Ini saya beri tanda panah seperti ini karena dia maju ke depan. Maju ke depan karena aset sekarang dianggap akan menjadi penjualan di masa depan. akan terrealisir dengan penjualan di masa depan. Karena aset sekarang itu adalah input, penjualan itu outputnya akan direalisasi di masa depan. Oke, itu angka NOA-nya. Angka NOA-nya. Tapi Anda harus tahu, kita kan menghitung berapa ekuitas, nilai saham. berarti angka NOA harus dikurangkan dengan net financial obligation untuk dapat ketemu common equity-nya berapa. Net financial obligation sama dihitungnya seperti yang tadi saya contohkan di reformulasi, itu hasil dari net atas berapa utang kita dikurangi dengan financial asset-nya. Tolong dihitung ya, saya lihat kemarin di tugas-tugas ada yang tidak menghitung ini. Tidak menghitung net financial obligation-nya atau tidak menghitung berapa ini ya, agak kelewat nanti kalau tidak dihitung. Nah, kalau net operating asset dikurangkan dengan net financial obligation akan dapat common equity-nya berapa. Common equity di awal periode prediksi tahun 2022 adalah 6216. Nah, selangkah selanjutnya, kalau kita melakukan valuasi, kita harus hitung berapa residual operating income-nya. Ini didapat dari operating income, operating income dikurangi required return-nya dikalikan NOA-nya. Required return kita 8% kalikan NOA awal tahun. NOA awal tahun kalikan 8% itu dikurangkan terhadap operating income kita berapa. Nah, ini didapat residual operating income positif terus di tahun ke depan. Naik terus 9 tahun. Naik terus 9 tahun sampai 4 tahun ke depan. Kita hitung. Kita percent value-kan. Ini pakai discount rate 8% untuk setahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Kita tarik semua ke tahun sekarang akan dapat percent value-nya untuk tahun sekarang untuk 4 tahun ke depan sebesar 2352. Setelah 4 tahun, kita hitung continuing value-nya kita anggap asumsinya adalah bertumbuh terus 5% sebesar tahun tumbuhan penjualannya itu kita dan RO sedual operating income pun akan bertumbuh 5% juga sebesar tahun. Berarti kita bisa asumsikan groutnya 5% dikurangkan dengan 8% akan dapat 26.936 sebagai continuing value nilai setelah tahun kelima sampai tahun ke depan yang masa tak terbatas. Kita present value-kan menjadi 97.99 ini ditambahkan dengan berapa residual operating income selama 4 tahun pertama akan dapat ditambahkan net operating asset ini adalah pertambahan nilai kita ditambah dengan aset kita sekarang NOA 12.847 maka akan dapat enterprise value 34.998 nilai keseluruhan satu perusahaan tapi karena yang kita hitung adalah ekuitas saja kita harus kurangkan nilai keseluruhan ini dengan hutang kita pihak luar financial obligation 6631 dapat 28.367 ini adalah nilai untuk ekuitas kita bagi dengan berapa saham beredar akan dapat 84.05 84.05 nilai dari hasil prediksi atau forecast kita berdasarkan asumsi yang tadi nah langkah terakhir adalah mencari harga sahamnya berapa sekarang kebetulan di sini harga sahamnya 60 kalau kita hitung pakai forecast kita yang khusus ini 84 berarti apa nilai sebenarnya itu lebih tinggi dari yang pasar itu cuma 60 jadi ada selisih minus minus ini berarti under value saham itu tidak sebanding dengan nilai yang sebenarnya murah dengan kata lain kalau prinsip value investing berarti secara fundamental dia nilai murah oleh sepasar kalau kita mau beli nilai yang kita beli karena lebih murah dari nilai yang sebenarnya tentu saja analisis harus anda elaborasi lebih lanjut ini tidak cukup di sini saya belum membandingkan angka harga pasar ini dengan no growth no growth tadi 39 maksud akal tidak 39 ini yang tidak masuk akal perusahaan ini punya perunggulan dia akan terus bertumbuh misalnya atau kita menghitung kalau kita growth 4% saja berarti pasar selama ini kalau pakai reverse engineering pasar menghargai 60 ini dia bertumbuh di bawah 4,47% kata lain karena 4,47% kita dapat 68 sementara pasar hanya menangasih nilai 60 jadi pertumbuhan dia sekitar antara 2-3% saja dapat angka 60 di forecast kita yang lebih optimis kita bertambah 9% ini lebih dapat tingginya lebih tinggi karena kita asumsikan pertumbuhannya lebih dari pertumbuhan pasar ini anda elaborasi jelaskan kenapa alasan seperti itu asumsikan anda bekerja sebagai seorang analis yang membantu investor untuk mengambil keputusan kisarannya banyak kita bisa menganggap masuk akal di mana perusahaan ini bertumbuhnya berapa persen ini masing-masing orang punya pemandangan yang berbeda-beda saya akan menilai terutama kualitas pemikiran anda kalau itu punya justifikasi khusus berdasarkan pola pengamatan anda sendiri atas perusahaan itu misalnya anda yakin bahwa perusahaan ini punya strategi yang bagus punya posisi pasar yang bagus sehingga dia bisa bertumbuh lebih dari pertumbuhan pasar yang umum bahkan lebih tinggi dari GDP misalnya misalnya Indonesia diprediksi pertumbuhan ekonominya akan tumbuh sekitar 5% di tahun depan ini berarti kalau dia punya pengguna dia bisa lebih dari 5% kalau dia tidak bagus dari pasar agak kurang dari 5% tolong anda kemukakan argumen anda seperti apa nantinya kalau anda memikir seperti itu nah kira-kira seperti itu tugasnya kelihatannya sederhana cukup rumit juga saya kemarin sadar bahwa ini akan agak rumit akhirnya saya putuskan saya buatkan contohnya seperti ini contohnya seperti ini jadi ini dari awal bagaimana anda menyusun data laporan keuangan direformulasi buat polanya seperti apa kemudian lakukan valuasi dengan bagaimana macam asumsi sederhana dan asumsi yang lebih kompleks yang mengacu pada spesifik perusahaan tersebut oke seperti itu penjelasannya untuk tugas ini tolong anda bisa sekerjakan dengan data yang anda punyai sampai tahun 2021 atau 2022 yang kalau laporan udit hanya tersedia tahun 2021 karena laporan 22 baru selesai sekarang mungkin tidak bisa didapatkan angka uditnya tapi bisa didapatkan angka 9 bulan pertama sampai bulan September kalau mau cari di bursa ada ketemu bisa memakai angka 2022 sampai September tapi harus disetahunkan kalau itu 9 bulan harus dikaitkan 12 bulan bisa seperti itu pakai asumsi tidak apa-apa oke ada pertanyaan berkaitan dengan hal ini Pak dengan Dewi berarti Pak untuk yang kan kemarin kan template template yang sebelumnya untuk tugas yang pertama laporan keuangan itu kan kemarin kan ada dikumpulkan berarti yang laporan keuangan yang sekarang untuk UAS ini dikerjakan lagi berarti template yang kemarin Pak ya ditambahkan dengan template yang sekarang gitu Pak ya ya yang kemarin bisa dipakai cuman supaya lebih template kemarin itu agak rumit ya agak rumit jadi pakai yang ini aja pakai yang ini pakai yang ini aja lebih sederhana kalau yang kemarin agak lebih rumit dan bolak-balik seatnya sebelah sana itu bisa dipakai karena dia bisa menyediakan angka akhirnya berapa walaupun Anda harus menulis dirinya tapi agak lebih baiknya saya pikir lebih sederhana kalau saya memeriksa ini lebih memudahkan saya memeriksa hanya satu lembar seperti ini aja berarti menggunakan template yang terakhir Bapak kirim ini aja ini berarti Pak ya ini lebih sederhana tapi ingat ya yang ini dibuat 5 tahun ini hanya buat 5 tahun nanti bisa tambah ke bawah ininya karena ini misalnya ini bisa ditambah 6 untuk residual income 7 RROA 9 ini NOA growth rate ini bisa ditambahkan 7 tahun sampai 5 tahun terakhir pakai yang ada ini aja lebih mudah seperti baik-baik Pak oke ada yang lain Pak 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 ya Bu Risna Pak kalau misalkan itu residual operating income-nya hasilnya negatif itu gimana Pak gak apa-apa memang negatif demikian keadaannya ya itu mungkin apa yang sudah lewat-lewat ya negatif karena apa namanya pertama kemungkinan karena dia rugi kedua kemungkinan karena dia memperoleh laba yang terlalu sedikit jadi kalau kita kurangkan dengan 10% kalikan NOA akan lebih sedikit ya gak apa-apa memang kondisinya seperti itu negatif berarti perusahaan ini gak terlalu bagus tapi ke depannya akankah sama ya itu coba dilihat ya kita bisa mempredisi ke depan akan terus negatif bisa jadi ya kalau memang perusahaannya mau mengarah kepada kondisi yang pertama buruk bisa jadi ya jadi angka justru akan semakin berturun ininya angka common equity-nya akan semakin mengerus berarti nilai persahamnya akan lebih sangat kecil daripada yang ada sekarang ya misalnya seperti ini yang negatif berarti RNOI-nya negatif dia akan mengurang CSE-nya ini negatif positif ya karena kondisi dia negatif maka CSE dia berkurang dari kondisi sekarang kalau dia negatif jadi kalau CSE-nya sekarang common equity-nya 6.200 kalau dia negatif dia akan berkurang cuma 6.000 5.000 4.000 kalau dia terus-menerus berkurang gak apa-apa kalau memang kondisinya negatif cuman ya tadi implikasinya adalah perusahaan ke depannya akan mempunyai masa depan yang suram kalau kita prediksi anggaplah kita prediksi dengan no growth berarti dengan terus-menerus rugi lama-lama akan berkurang atau bertumbuh dengan angka yang sama sekarang sama-sama berkurang juga dalam kondisi rugi seperti ini waktu Anda membuat forecast Anda coba analisis akankah dia rugi ini hanya sementara di nomor tiganya ini nomor 1 dan 2 jelas Anda menggunakan asumsi rugi baik itu no growth maupun growth forecast dengan angka terakhir itu pasti akan rugi terus asumsi kita dia akan terus-menerus turun nilainya ke depan tapi kalau dari hasil pengamatan Anda membaca juga kondisi dia dia misalnya ada punya sesuatu yang positif kita bisa beranggapan mungkin ke depannya tidak akan negatif lagi REOI-nya tidak akan negatif lagi kita punya forecast yang lebih positif ke depannya mungkin nilainya akan lebih dari kondisi sekarang tapi Anda harus punya argumen jelas kenapa mengasumsikan dia mengalami pertumbuhan positif ke depan agak sedikit beda tantangannya karena perusahaannya mengalami kondisi kerugian atau tidak optimal dalam mencetak profitnya nah itu yang nomor tiga ini agak berhati-hati mengerjakannya kalau perusahaan semacam itu apa prediksi Anda untuk perusahaan ini ke depan akan tetap dia terus-menerus kondisinya seperti sekarang atau ada keadaan tertentu yang menyebabkan dia akan berbaik di masa depan kalau perusahaan kalau perusahaan baik-baik saja memang sudah mengerjakan tapi kalau perusahaan sedang mengalami turn around atau mengalami penurunan itu tantangan tersendiri buat analis biasanya ini akankah seperti ini akankah berubah akankah bertambah buruk saya kira tidak tahu lagi itu peran seorang analis untuk meyakinkan investor masih mau tidak berinvestasi di perusahaan yang semacam ini yang mengalami kondisi yang agak meragukan seperti ini saya kebetulan tidak mengetahui satu-satu kondisi perusahaan yang Anda dapat ada perusahaan mungkin sedang mengalami kondisi buruk ada kondisi baik random saja kemarin memilihnya lagian Anda memilih sendiri masing-masing jadi random saja saya tidak tahu kondisinya mereka seperti apa ada kondisi perusahaan yang sedang mengalami kondisi buruk mungkin tidak peran Anda dalam kondisi buruk seperti apa predisi Anda buat perusahaan ini akankah mengalami kebaikan ke depannya atau tidak oke itu oke ada lagi Pak Pak Esor Pak Ingi berarti langkah pertama kami harus mencari net operating aset dulu ya Pak ya di reformulasi dulu ya reformulasi gampang saja berapa aset berapa kewajiban lancar kurangkan kalau financial obligation berapa utang dikurangkan financial aset berupa prestasi dan sebagainya sifatnya finansial kurangkan ke utangnya utang ini ya utang jangka panjang kalau utang jangka pendek itu kita anggap sebagai operating utang usaha utang pajak semua itu operating kita kurangkan saja dengan asetnya net on itu yang yang ini di di reformulasi jadi ini dibalik angka-angka ini sebenarnya ada banyak terkandung kisah-kisah yang mungkin kita harus gali misalnya tadi perusahaan rugi perusahaan untung itu akankah dia punya prospek ke depan semacam apa memang yang tantangan kita mengerjakan yang nomor tiga ini katakan kita membuat perakiran atau forecast sendiri yang terbaik kita bisa lakukan untuk perusahaan ini apa dan ini harus jelas justifikasinya ini misalnya saya taruh angka 99 9% naik 9% naik 6% ini agak terlalu optimis sebenarnya terlalu optimis walaupun perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa naik 10% 20% 30% karena kita kondisi sedang lewat masa pandemi sekarang kita recover itu mungkin akan agak positif ke depannya kalau kita mengerjakan ini waktu kita masa pandemi kemarin kita belum tahu kondisi ke depan seperti apa seluruh kita sudah melewati sehingga kita anggap tahun 2022 ke depan ini mungkin prospeknya akan positif bertumbuh sekian tahun ke depan jadi angka yang kenapa angka di bawah tahun 2021 tidak kita pakai sebagai dasar karena itu sudah lewat kemudian ada kondisi luar biasa waktu kita mengalami pandemi akan semua perusahaan mengalami penurunan saat itu itu tidak bisa dijadikan dasar untuk ke depan jadi angka tahun 2021 dan 2022 itu bisa dijadikan dasar sebagai titik awal untuk kita ke depan lebih baik lagi untungnya konteks sekarang bisa mendukung kita membuat prediksi yang positif ke depan oke ada lagi ya jadi rumusnya saya usahakan ada rumusnya jadi kenapa saya bagikan spreadsheet-nya disini ada rumus-rumusnya bisa Anda lihat dari mana mendapatkan angkanya ini berapa terutama yang nomor tiga ini agak lebih rumit ini sudah bisa Anda baca Anda ketahui dari worksheet yang ada dan ingat harus dielaborasi karena nilai tambah pekerjaan atau nilai ini kalau Anda bisa memberikan elaborasi justifikasi tiap analisis yang dilakukan misalnya dalam podcast ini kemudian waktu menafsirkan challenge the market ini harus jelas betul bagaimana saran Anda misalnya bisa terjadi Anda menilai bahwa harga saham itu over value misalkan tadi kondisinya menurun-menurun tadi itu kita dapat angka nilai yang lebih rendah dari nilai pasar berarti kita tidak invest ke perusahaan ini sebaiknya jangan hindari saja perusahaan ini atau kalau sudah punya kita jual saja karena kondisinya terus-menurun misalnya selama beberapa tahun yang mengalami penurunan kita tidak melihat juga prospek keunggulan strateginya seperti apa sehingga kita hindari perusahaan itu jadi seperti itu kalau kondisinya buruk ini yang perlu diketahui oke ada lagi kabar sih penurunan ruangannya dari tahun tahun kemarin tahun 5 tahun terakhir tahun 2021 2020 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2021 ini kalau dua-duanya tidak ada ambillah angkat akhirnya 21 anggap memprediksi 22 dan seterusnya berarti 22 23 24 25 26 dan seterusnya lebih bagus lagi Anda dapat angka 2022 dengan memperkirakan dari angka September kemarin bisa seperti itu misalnya angka September kemarin itu 3000 ini angka September kalau angka setahunnya berarti 3000 dibagi 9 kali 12 4000 akhir tahunnya seperti itu kita setahunkan anggap itu untuk angka ini ya untuk angka laba rugi untuk angka neraca tidak bisa digitukan dilihat dulu seperti apa tapi kalau tidak ingin tidak apa-apa angka 2021 saja tidak masalah angka 2021 Anda memprediksi 22 23 berarti ini saya kan maju ke depan nih kalau Anda pakai angka 2021 berarti ininya 2021 ini 2022 2023 2024 2025 setelah itu angka selanjutnya 2026 yang continuing value yang tak terbatas bisa seperti ini jadi pakai angka 2020 sementara untuk yang ke depan yang Anda mundur dari sampai ini berarti tahun pakai lah angka 2021 2020 2020 2019 2018 2017 dengan tahun terakhir 1 2 3 4 5 5 kenapa 5 tahun ini perlu supaya melihat pola melihat pola kalau trend dia pernah naik dulu sekian persen mestinya sebelum pandemi misalnya tahun 19 18 trendnya positif 20 menanggap negatif kita bisa anggap begitu tahun sekarang mungkin kembali ke masa perapandemi bisa kembali ke masa perapandemi kita bisa gunakan angka itu sebagai angka dasar waktu kita membuat ini bisa diasumsikan semacam itu terserah masing-masing pemikiran Anda seperti apa itulah bedanya masing-masing analis punya pemikiran sendiri cuman sebisa mungkin analis harus punya dasar yang memadai untuk mengerjakan itu misalnya diasumsikan bahwa setelah pandemi berakhir tahun 2023 itu sudah akan menyamai tahun 2019 kemudian naik lagi lebih sedikit dari tahun 2019 ke tahun 2024 misalnya seperti itu sebagai patokan GDP kita diprediksi oleh IMF sekitar 5,38% di tahun 2023 itu angka panduan dasar tapi itu untuk makro keseluruhan perusahaan tiap persen beda-beda jadi 5% itu sudah angka dasar waktu kita membuat prediksi ini kalau prediksi 9% lebih dari GDP oke ada lagi Pak izin Pak ya itu kita masing-masing ya Pak prediksinya jadi beda-beda kita anggap dianalis yang ngerjain tugas kan jadi masing-masing saja saya tidak menentukan contoh ini contoh dari saya saja Anda bisa tentukan angkanya berapa terserah berapa angkanya ini ada angka asumsi itu asumsi pribadi kita ya Pak ya iya asumsi masing-masing orang tentu saja asumsi saya minta beralasan beralasan yang masuk akal berapa tentu saja asumsinya itu melihat tadi saya bilang di pola 5 tahun terakhir bisa terutama sebelum tahun 2020 itu lebih masuk akal di polanya kemudian anggaplah saja kalau yang profit margin dengan atau ini anggaplah sama seperti ini tidak apa-apa walaupun Anda bisa asumsi beda-beda profit margin berubah-ubah saban tahun terserah saja ini asumsi saya sangat sederhana tiap tahun angkanya sama Anda bisa membuat angka berbeda terserah ada misalnya profit margin mengalami penurunan di tahun setian karena banyak makan ongkos misalnya ada macam-macam pengeluaran yang ini bisa berkurang sedikit keserah saja yang penting adalah Anda punya dasar untuk itu biasanya analis itu paham tentang apa kegiatan perusahaan makanya bisa memprediksi dengan baik oh dia akan ada invest di sini membuat produk baru ini pasti makan ongkos banyak nggak mungkin profit margin sama tiap tahun misalnya seperti itu analis yang teliti biasanya paham sekali bahwa ini akan berubah mereka mengetahui isi perusahaan dia mau bikin produk baru tahun depan produk baru ini diprediksi belum akan menghasilkan keuntungan sampai tahun sekian jelas profit margin selama dia invest itu nggak akan setinggi yang biasanya sampai dia tahun tertentu begitu dia sudah memetik hasil baru dia naik seperti itu itu asumsi yang kira-kira pas untuk analis biasanya ini asumsinya sangat sederhana sekali samalah tiap tahun diasumsikan seperti itu jadi semakin teliti seorang analis akan lebih spesifik ininya hitungan dia kira-kira seperti itu sebaiknya sebaiknya ada dicantumkan alasannya kenapa memakai angka seperti ini ini ya ini worksheet sebaiknya dilengkapi dengan narasi narasi yang bisa dicantumkan di sebelah sini atau di lembar terpisah nggak apa-apa cuman saya minta ada semacam narasi penjelasan tentang pertama tentang pola yang ada lima tahun terakhir kemudian dasar dari orkes perakiraan yang Anda buat kemudian terakhir baru analisis atas nilai pasarnya berapa saya akan beri nilai lebih kalau punya narasi yang panjang lebar yang ada panjang lebar dan sekaligus masuk akar seorang analis harus bisa mengkomunikasikan pemikiran dengan baik dan sebisa mungkin tertulis karena dia biasanya menulis itu untuk diberikan kepada pengguna atau klien dia itu ya kira-kira ya ada lagi yang di ada residuar operating income cuma satu tahun ya ini tahun terakhir setiap tahun untuk yang mengerjakannya tiap tahun ini tabelnya seperti ini dibuat tiap tahun yang jadi A, B, C ini dibuat tiap tahun cuman begitu memakai evaluasi hanya tahun terakhir yang digunakan tahun 2021 1 saja karena titik tolak kita di kondisi terakhir ke depan ini kan ke belakang ini sama tiap tahun yang dihitung ini kebetulan tidak saya hitungkan tiap tahun ini contoh tahun terakhir saja untuk valuasi hanya memakai angka tahun terakhir untuk ke depannya oke itu ya oke kalau tidak ada selamat mengerjakan saya extend sampai hari Sabtu ya karena itu Sabtu hari terakhir sebenarnya malamnya saya langsung saya periksa karena jurusan mempersahadatkan tujuh hari setelah ujian harus sudah masuk nilainya karena ada permintaan sudah saya perpanjang sampai Sabtu tapi Sabtu malam langsung saya kerjakan oke kalau tidak ada saya akhiri selamat mengerjakan nanti saya sharing link pengumpulannya kalau ada pertanyaan silahkan ajukan di itu demikian penjelasan dari saya ya terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di kesempatan selanjutnya selamat malam malam Pak malam Pak malam Pak malam Pak ya oke saya akhiri ya terima kasih Pak selamat mengerjakan selamat mengerjakan